Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Oke teman-teman jumpa lagi dengan channel YouTube Kebun Zuhdan ya channel berbagi informasi dan pengalaman saya ya bukan-bukan bukan buat menggurui Oke baik teman-teman kali ini di depan saya tabu lampu jambu kristal pot 60 jadi big pot-pot yang cukup besar buahnya ini buah keempat teman-teman bisa lihat ini sudah beberapa minggu lagi ya sengaja memang tidak dibungkus karena saya menilai seni estetikanya ya kadang-kadang ada yang busuk cuman banyak yang enggak sih apalagi musim hujan memang idealnya dibungkus cuman kalau lihat seperti ini tuh kepuasannya enggak terbeli nilainya bisa sejuta nah teman-teman bisa lihat buahnya yang besar sudah ada tiga nah sudah ada tiga kemudian yang sekelereng ada 1 2 3 4 5 6 7 8 8 yang kecil-kecil ada lagi Oke jadi tadi teman-teman sudah lihat nah disitu banyak sekali apa namanya ya daun sisa daun-daun plus ada ranting-ranting juga jadi hari ini saya kegiatannya cuman tadi saya enggak saya videoin saya potong ranting susu jadi ranting susu itu ranting yang tidak ada buahnya biasanya 4-6 daun biasanya ada di tengah-tengah sini nah di tengah-tengah sini ya biasanya nah ini pokoknya daun atau ranting yang ada di bagian tengah itu saya buang-buangin nah termasuk ini ya nah teman-teman bisa lihat nah inilah ini saya buang wah tuh saking kerasnya sampai gagangnya patah ya oke ya jadi tadi kegiatan saya adalah membuang ranting susu nah teman-teman bisa lihat seperti ini jadi ranting yang berada di dalam itu saya buang-buangin termasuk juga daun-daunnya karena potensi terkena sinar matahari terkena sinar mataharinya kecil kemudian potensi kalaupun dia muncul bunga pasti akan rontok nah seperti itu teman-teman cuma memang beberapa pembeli yang ke tempat saya itu maunya nah kalau seperti ini dia suka jadi suka yang daunnya banyak suka yang daunnya seger yang ngerem buyuk ngerem buyuk itu bahasanya apa ya rindang kalau yang rindang itu seneng tapi kan sejatinya dengan ranting yang banyak dengan daun yang banyak itu kan pasti juga dia menguras menguras nutrisi nah makanya sebenarnya kalau kita ini pengalaman saya pribadi nah saya kadang-kadang ide ya dari praktek praktek saya kok salah saya coba analisa lagi saya coba juga dengan melihat yang lainnya gitu dari internet dari Facebook dan sebagainya oke nah jadi kadang-kadang sebenarnya kita nggak bisa menerapkan apa yang mereka terapkan kadang-kadang kita juga harus melihat situasi kita kondisi kita sendiri gitu baru keputusannya kita sendiri yang ngambil kalau yang analisa saya sih seperti itu teman-teman semua nah jadi ranting-ranting yang berada di dalam sekitar ini kan kita buangin kok jambu itu kan unik dia nggak hanya sekedar muncul dari ujung sih beda sama mangga ke lengkeng dan sebagainya atau ke dondong yang selalu berbuah dari ujung ranting kalau jambu itu jambu air dia bisa muncul kok dari batang bisa dia dari batang nah dari batang seperti ini dia bisa muncul bisa berbuah kalau buah-buah yang lainnya kan dia selalu dari apa namanya ya ya selalu dari ujung ranting ya ke dondong ke lengkeng mangga selalu dari ujung ranting kalau jambu berbagai jenis jambu dia bisa muncul dari batang untuk buahnya ya untuk buahnya jadi topiknya memang membahas membuang apa pembuangan ranting susu pada batang jambu kristal jadi biar sinar matahari masuk semua karena kalau pun dia ada bunga pun pasti juga nggak akan jadi pasti rontok nah ini salah satu manfaat ya kelihatannya sih akhirnya jadi sepi bagian bawahnya sepi terlihat ya terlihat sekali jadi teman-teman ini memang trik yang kadang-kadang saya dulu pun sayang ranting kok dibuang ya memang harus dibuang karena bagaimanapun kita kan bukan nanam di tanah teman-teman semua kita nanam di pot nutrisinya bener-bener terbatas dan nutrisinya ya bener-bener dari kita kalau kita nggak tega ya mau sulit gitu ini ini juga strategi yang agar buah-buah ini juga kebagian nutrisi karena dia kebutuhan nutrisinya banyak banget gitu kalau kita biarkan saja ya repot teman-teman semua jadi memang ranting susu daun-daun tua itu ya memang harus dibuang dan kalau di pot itu kalau saya pribadi memang harus rajin di pangkas sih nah saya kira itu saja mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua jadi ranting susu tadi saya udah jelaskan ya plus ada contohnya juga mudah-mudahan bermanfaat dan selamat mencoba ya selamat menikmati